Akibat jaringan listrik milik PLN, sepanjang kawasan sungai Bengkal Bungo yang masih banyaknya tertutup pepohonan, membuat pasokan listrik ke rumah warga kerap terganggu, terutama bila terjadi angin kencang. PLN pun tidak bisa menjamin tidak terjadi pemadaman listrik meski mereka telah membersihkan beberapa pohon yang menutupi kabel listrik. PLN Rayon Tebo mengaku hanya bisa mengupayakan agar tidak terjadi pemadaman. General Manager PLN Rayon Tebo Zamzami mengatakan, selain upaya membersihkan ranting-ranting pohon yang mengganggu jalannya arus listrik, PLN juga telah membagi petugas yang selalu standby dalam menghadapi pelanggan yang komplain karena pemadaman listrik. Arief Rizal, Jambi TV